Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Saudara Rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Allah telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 3, tujuan firman pada malam ini adalah, Surat wasiat yang sah, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 12. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus, yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan, bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh roh kudus, yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 12 Topik dari ayat emas renungan kita adalah Warisan umat Kristiani terjamin selama-lamanya Mari kita mulai renungan malam kita Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan Kisah inspiratif, Anda mungkin mengenal seseorang yang tidak mendapatkan warisan yang telah disiapkan oleh orang tuanya karena adanya kekeliruan dalam surat wasiat Dalam artikel berjudul, Uang dan Hukum, pengacara Jim Flynn mengatakan jika Anda ingin mewariskan tanah Anda kepada penerima yang Anda pilih dan bukan pada pejabat hukum, sebaiknya jangan membuat surat wasiat sendiri Dokumen ini memang sah, tetapi sering tidak jelas sehingga gagal memberikan kepastian hukum dalam situasi tak terduga Flynn menganjurkan agar kita membuat surat wasiat resmi yang memastikan bahwa keinginan kita tersampaikan Surat wasiat yang dibuat oleh tangan manusia bisa saja gagal Tetapi tak ada kata-kata yang kurang jelas tentang warisan yang disediakan Allah bagi kita Rasul Petrus menegaskan bahwa Allah telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu Tak ada fluktuasi ekonomi yang dapat mengurangi warisan ini Warisan ini tak dapat ditinjau ulang oleh pengadilan atau diperdebatkan dalam keluarga yang tidak akur Tak ada penderitaan atau pencobaan yang dapat mengurangi atau mengubah apa yang telah disediakan Allah bagi kita Warisan kita pasti dan kekal Ibrani 9 ayat 15 Dan jika kita hidup bagi dia Kita beroleh kepastian bahwa surat wasiatnya bagi hidup kita hari ini adalah Baik, berkenan, dan sempurna Roma 12 ayat 2 Doa saya menyertai saudara sekalian Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan Tuhan Yesus menyertai senantiasa Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani Tuhan memberkati Amin Marilah kita renungkan Sahabat saudara rohani Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita Dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di surga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sungguh mengucap syukur Ya Tuhan Oleh karena Engkau sangat baik buat kami Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami Ya Tuhan Yesus Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Ya Tuhan Yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam Sebab Tuhan Engkau ada bersama kami Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan Kecemasan Kegelisahan Pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini Tuhan melepaskan setiap anak-anakmu dari segala rasa takut dan kecemasan Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anakmu Ya Tuhan Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Berkati setiap kami anak-anakmu Ya Tuhan dan lindungilah kami Kami aman di dalam Engkau Ya Tuhan Penuhilah setiap hati kami dengan keberanian Damai sejahtera dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan Berkati kami di malam hari ini Saat kami tidur dan beristirahan Kuasa-Mu Ya Tuhan Menahungi setiap kami memberkati dan melindungi kami Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami Terima kasih Ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami Bapak kami yang baik Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya Amin Biarlah firman Tuhan Menjadi pengingat untuk kita semua Bahwa tuntunan dari roh kudus Akan selalu memberi jalan keluar Bagi setiap permasalahan hidup kita Dan memberi kedamaian di hati kita Amin Sampai jumpa di renungan malam Saudara rohani berikutnya Bagi setiap permasalahan hidup kita 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 Bagi setiap permasalahan hidup kita